Jalan Berlumpur Selasa, tanggal 16 April tahun 2019, siang, para polisi itu berjuang sepenuh hati demi mengantarkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pencoblosan ke pelosok desa terjauh di kecamatan tersebut. Kondisi jalan rusak para itu sekira 10 km dari jalan Trans Sulawesi. Sarana pemilu 2019 itu diantarkan ke desa Limboro yang terletak di pegunungan dan perbatasan Kabupaten Polewali Mandar. Distribusi logistik pemilu ke desa Limboro Sendana, pengawalan keamanan oleh personil Polsek Sendana. Semangat, bagimu negeri jiwa raga kami. Poli siap berikan pelayanan terbaik, pujar beri Pol Arif anggota Polres Majene. Kata Arif, surat suara dan kotak suara sebanyak 20 kotak diantar keempat TPS yaitu di Dusun Limboro, Dusun Limboro Utara, Dusun Limboro Makula, dan Dusun Pulau B. Dengan mobil pick-up dan sejumlah motor trail milik Polsek Sendana, jalan menanjak dan ikin karena berlumpur lagi rusak para itu, membuat motor dan mobil terpaksa harus didorong. Pakaian mereka pelepotan oleh lumpur, gotong royong antara anggota polisi, PPK, panuas, dan aparat desa menjadi semangat surat suara pemilu itu sampai ditujuan dengan selamat. Terima kasih telah bergabung dan menontonnya sampai akhir. Semoga berkah selalu, amin. Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe. Tekan tanda lonceng agar mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Selamat dan sukses buat aparat kepolisian Majene. Semoga senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan yang baik oleh Allah. Amin. Buat tolong, agar syarif pulau. TKPBSK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!